Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Selain Rasulullah ada hal-hal yang lain Ada yang bisa memberi syafaat selain Rasulullah Dan pemilik syafaat yang asli siapa? Allah Saya bacakan sebuah hadis yang luar biasa disini Seperti yang dikatakan Imam Ahmad tadi itu Ada orang yang sudah masuk neraka Sudah jadi arang Dikeluarkan Allah Siapa mereka ini? Mari kita simak Mari kita simak penjelasan berikut ini Nanti pada hari kiamat ini hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari Nanti pada hari kiamat itu para jamaah Ketika orang-orang sudah dimasukkan neraka Isya Mahsyar sudah selesai Mizan, timbangan amal sudah selesai Sirot sudah selesai Hisab, sirot, kontoro Sudah selesai Penghuni surga Allah masukkan ke surga Penghuni neraka Allah masukkan ke neraka Syafaat Nabi sudah selesai Syafaat Al-Quran Syafaat puasa Syafaat anak soleh Syafaat teman soleh Seluruh syafaat-syafaat sudah selesai Finish Ahli surga masuk surga Ahli neraka masuk neraka Sudah selesai Di saat seperti itu Ketika sudah selesai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Perhatikan Bagaimana sayangnya Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Baqiyat syafaati Yang tersisa sekarang Hanyalah syafaatku Maka Allah menggenggam Satu genggaman dari penghuni neraka Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Kaum-kaum dari neraka tadi Yang mana mereka sudah menjadi arang Diselamatkan Allah Maka orang-orang yang banyak tadi Digenggam Allah dari neraka Sudah menjadi arang Allah letakkan di Sungai yang ada di mulut-mulut surga Itu dalil bahwa Di surga itu ada sungai Sungai ini diberi nama Ma'ul haya air kehidupan Faya mbutuhna fihafatehi Maka orang-orang yang sudah hancur Jadi arang Itu tumbuh kembali Menjadi pribadi-pribadi yang bagus Bahkan diriwetkan Seperti mutiara Pribadi-pribadi yang bagus Orang yang jelek-jelek Yang jadi rusak Yang jadi terbakar Yang sudah jadi arang Dimasukkan ke air kehidupan Tumbuh lagi jadi pribadi baru Yang ganteng Yang rupawan Bahkan berkilauan Seperti ka'annahumu lulu Seperti mutiara Maka ketika pribadi ini sudah muncul baru Sudah menjadi pribadi yang bagus-bagus Kemudian Allah Fayuj al-firika bihim khawatim Kemudian dikasih tanda di leher-leher mereka Dikasih cap di leher-leher mereka Kemudian Allah persilahkan mereka masuk surga Maka mereka ini berbondong-bondong masuk surga Rombongan terakhir masuk surga Maka penghuni surga berkata Lihatlah orang-orang ini Orang-orang yang dibebaskan Allah Ar-Rahman dari api neraka Allah masukkan mereka ke surga Tanpa amal soleh yang mereka lakukan Tanpa kebaikan yang mereka persembahkan Hanya saja mereka dulu bertauhid Maka ditolong Allah Nah orang itu kalau ahli tauhid tetap ditolong Allah Meskipun dia rusak, bejat Tapi kalau ahli tauhid Ditolong sama Allah Subhanallah